Intro Waduh, waduh, rame banget nih bos. Kayaknya seru nih kalau tim cuan datengin. Apalagi buat para bos yang mau liburan. Pilihan liburan boleh banyak, tapi tetep kuducari yang murah meriah ya bos. Biar dompet gak kosong melompong. Di Sumber Gondo Malang, ada nih wisata yang baru buka 3 bulan tapi rame nyepol. Bayar 5.000 rupiah aja, udah bisa berenang sepuasnya bos. Wisata ini wujud bangkitnya desa Sumber Gondo dari lesunya ekonomi wisata sebelumnya. Dengan polesan kreativitas sedikit, hasilnya pol bikin cuan warga sekitar meraung kencang. Selamat datang bos di wisata rakyat yang lagi viral dan harganya sangat merakyat. Mau tahu keseruannya? Panteng ini aja di cuan bos. Wisata yang pro rakyat nih bos. Cuma dengan 5.000 rupiah, udah bisa berenang sepuasnya di sini. Selain itu, ada juga wahana permainan seru yang bisa dijajal bos. Lokasi wisata ini terletak di dalam gang ya bos. Kudu jalan dulu sekitar 200 meter dari lokasi parkir ke dalam tempat wisatanya. Kalau mager jalan, pihak wisata sudah menyediakan shuttle seharga 2.000 rupiah per orang agar sampai tujuan. Begitu sampai, tempatnya emang terkesan kecil ya bos, tapi menyimpan sejuta keseruan. Salah satu yang jadi primadona pengunjung adalah kereta wisata yang mengelilingi tempat ini bos. Nah bos, inilah suasana naik wahana kereta Sabin. Dimana wahana wisata yang murah, meriah dan sangat terjangkau untuk masyarakat. Kenapa? Biar masyarakat semua bisa menikmati wahana ini. Syahdu gak tuh bos? Keseruan ini cukup bayar 10.000 rupiah aja bos. Udah bisa hiling-hiling menikmati pemandangan sekitar. Murah banget kan ya bos? Ada juga nih wahana permainan yang gak kalah seru buat dicoba. Flying Fox yang punya panjang 50 meter dengan ketinggian 18 meter. Bikin jantung dagdik-dug banget. Seru banget kan bos? Mau seseruan lagi bos? Coba ini naik ATV. Bisa puas ngelilingin kebun jeruk dan lokasi wisata ini tanpa harus capek jalan. Mau foto-foto buat posting di sosmed? Di sini disediakan kamera 360 derajat yang boleh banget dicoba. Jos banget kan ya bos hasilnya. Meskipun harganya merakyat, tapi keamanan wahananya dijamin aman nih bos. Insya Allah kalau keamanan kita safety nomor 1. 100% kita aman. Terus untuk penjagaan di kolam ada. Untuk apa yang namanya ini? Play Fox itu dari tenaga ahli semua. Udah gak worri kan bos soal keamanannya? Yang penting ada yang jagain biar gak lari ke lain hati. Eee ya, ha 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 hei. Kalau lapar, tenang aja bos. Di sini ada cafe yang jadi jargonnya wisata ini. Aslinya wisata ini adalah cafe bos. Biar menarik pengunjung makin banyak, dibikin deh berbagai wahana permainan. Harga makanannya murah-murah banget bos. Mulai dari 8.000 sampai 15.000 rupiah aja. Jadi jangan sungkan ya bos kalau mau makan di sini. Tapi kok bisa viral sih mas Lukman? Bagi rahasianya dong. Viralnya itu, ya kita punya satu, dukun. Nah, dukunnya apa? Kita dari medsos. Medsos itu paling ampung pak. Semua medsos kita up kan semua sampai viral-viral gitu. Sampai FBP lah. Ya, pertama kita aspeknya, waduh kok sepi banget gitu ya. Karena akhirnya selama 2-3 hari kok makin ramai-makin ramai sampai ke sini. Alhamdulillah, kita sampai full order. Sampai, ya sampai kualan lah meluber-meluber gitu. Anak desa kalau udah beraksi, langsung cetar ya. Gara-gara viral di medsos, pengunjung yang datang bisa mencapai 300-500 orang dalam sehari bos. Dalam sebulan, bisa sekitar 9.000 sampai 15.000 orang yang datang. Mantap! Untuk bisa melayani wisatawan yang datang, Mas Lukman merekrut pemuda karang taruna dari daerah sekitarnya. Salut ya bos! Jadi, bisa membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar. Jadi, kebayang deh bos. Kalau ada 13.000 orang yang datang per bulannya, Dengan harga tiket masuk yang cuma 5.000 rupiah aja, Maka, sebulan omsetnya bisa mencapai 65 juta rupiah. Belum lagi ditambah dari tiket wahana permainan dan kulinernya bos. Bisa banget tembus 100 jutaan. Viralnya wisata ini bikin warga desa Sumbergondo terharu bahagia bos. Karena bisa mendatangkan cuan buat warga desa. Sebelumnya, warga desa Sumbergondo sudah pernah buka wisata juga, Tapi kurang laris bos. Awal mulanya sih, kita ada wisata di atas yang namanya sawah genting. Yang jadi satu sama res area. Tapi karena tidak bisa menjual, Karena cuma sepot foto-sepot foto, Kita berpikiran, apa sih yang bisa kita jual ke masyarakat? Biar kita viral, kita viral. Kita buat wahana wisata lah. Kecil-kecilan sama kolam yang notabene anak kecil suka kolam. Saya lebih senang kalau di sini anak kecil menangis. Karena nggak mau pulang, saya lebih suka. Hahaha, karena kreativitas desanya sukses bikin betah pengunjung yang datang ke sini. Untung aja warga desa Sini kreatif, Memikirkan keberlanjutan ekonomi desa ini. Jadi para petani yang umumnya hanya berharap cuan dari hasil panen, Kini bisa berjualan buah-buahan maupun sayur-sayuran, Hasil kebunnya kepada pengunjung yang datang. Salah satunya bululu nih bos, Yang sangat terbantu lewat usaha wisata desa ini. Setelah perkebunan apelnya, tidak menghasilkan cuan lagi. Nambah kemasukan mbak, petani apel sulit sekarang ya. Kalau dari sini, Jeruk keprok 50 kilo, Yang jeruk manisnya 80. Biasanya kalau hari-hari liburan kayak gini. Wah, benar-benar api tenan ya cuan dari wisata ini. Nggak hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Sebenarnya, desa ini berprestasi lho. Beberapa tahun lalu, mereka punya pengelolaan sampah yang baik. Bahkan sampai dapat penghargaan dari pemerintah. Jadi nggak heran kalau warganya kreatif bos, Dan bisa membuat desanya makin maju dan berkembang. Kalau lihat prospeknya nih, Bisa makin besar dan maju wisata desanya. Tim cuan salut banget bos. Sukses terus ya. Oke bos, sudah lihat keseruan hari ini. Kita mengusung konsep bersatu, berkumpul, dan bermanfaat. Dan yang penting, Cuan bos! Wah, wah, surganya kerupuk kulit nih. Di Kelurahan Sembung Tulung Agung, Ini memang dikenal sebagai salah satu sentra produksi kerupuk kulit atau kerupuk rambak. Sampai dapat penghargaan desa potensi ekspor lho. Satu dari beberapa pengusaha kerupuk rambak ini, Sukses bikin kerupuknya naik kelas bos. Doi berhasil menjual kerupuknya lebih mahal dibanding harga rata-rata pasaran. Istimewanya lagi, Penjualannya malah bisa mencapai 2 ton per bulan lho. Wah! Arumi bashin aja sampai datang icip-icip kerupuk primadona ini. Mau tau dong rahasianya kenapa bisa bikin naik kelas? Let's goi bos! Halo bos, selamat datang di Tulung Agung. Ini adalah sentra pembuatan kerupuk rambak. Dari 30 pelaku usaha, Saya adalah satu-satunya yang mempunyai sertifikat izin halal. Penasaran? Tetap bicuan bos! Wah, ini toh rahasianya bos! Doi sudah mengantongi sertifikat halal. Pantes aja jadi pede jualannya, Karena hasil produksinya jadi lebih dipercaya konsumen. Lebih apa ya, lebih meyakinkan pembeli. Karena prosesnya audit, audit itu juga rumit. Mulai kebersihannya, mulai alurnya tempat produksinya, bahannya, Semuanya kan harus memenuhi standar. Bu Jarwo butuh waktu sampai 2 tahun untuk bisa mendapatkan sertifikat halal bos. Lama juga ya, tapi dampak buat usahanya jadi mudah kalau mau jualan atau ikut pameran penjualan. Di balik cerita kesuksesannya sekarang, ada perjuangan berat yang harus dilakukan nih bos. Bu Jarwo dan suaminya terpaksa harus balik kampung saat krisis moneter menimpa mereka di Surabaya. Meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai wartawan dan analis kesehatan. Kita pindah ke sini menjadi honorer. Dari Surabaya pulang ke Tulung Agung, honorer akhirnya anak 2 kecepit dalam ekonomi, Akhirnya apa yang kita bisa kita berbuat. Akhirnya seperti inilah. Gaji honornya Pak Jarwo saat itu hanya 360 ribu per bulan. Makanya, demi bisa bertahan hidup, mereka memutuskan untuk belajar membuat kerupuk kulit dari orang tuanya. Pilihannya tepat ya bos. Setelah memulai usaha berjualan kerupuk kulit, hasilnya tidak mengecewakan. Dan bisa sukses hingga sekarang. Definisi, di situ ada niat, di situ ada jalan ya. Kerupuk rambak atau kerupuk kulit buatan Tulung Agung ini Punya keunikan ya bos. Khususnya punya Bu Jarwo ini. Ukurannya lebih panjang dari kerupuk kulit biasa. Makanya, kerupuk kulit ini sering disebut kerupuk kulit kerbau, Walau dibuat dari kulit sapi. Kemudian, teksturnya juga lebih garing bos. Jadi lebih krenyes sampai ke hati. Kulit sapi yang digunakan adalah kulit sapi yang benar-benar fresh bos. Bu Jarwo tidak menggunakan bahan kimia sama sekali dalam proses pengelupasan kulit sapi dari bulunya. Kita kerupuk bulunya secara manual, jadi tidak pakai obat perontok bulu sama sekali. Karena pertama, kita juga ikut makan ya. Jadi kalau tahu itu obat perontok bulu itu kan ya, apa ya namanya obat. Itu kan kurang bagus untuk kesehatan. Kemudian rasanya juga memang beda. Semua itu kalau orisinil, kalau asli lebih enak ya mbak ya. Lebih sehat, lebih enak. Menurut Bu Jarwo, ada aja oknum yang sengaja memakai limbah kulit industri untuk dijadikan kerupuk kulit. Bahkan memakai pemutih pada saat proses produksi kerupuk kulitnya. Wah, bahaya banget nih bos. Inilah pentingnya mengurus sertifikasi halal. Buat jaga-jaga nih bos, biasanya ciri-ciri kerupuk kulit yang menggunakan bahan limbah dan kimia warnanya lebih putih. Permukaan kerupuk kulitnya cenderung licin, berbau, dan saat dimakan bikin tenggorokan sakit bos. Lebih hati-hati ya saat mau membeli kerupuk kulit. Untuk membuat kerupuk kulitnya lebih healthy, Bu Jarwo hanya menggorengnya dengan minyak kelapa. Dan semua kulitnya harus melalui proses pasteurisasi kulit bos. Nah bos, ini adalah alat untuk pasteurisasi rambak, di mana krecek itu kalau dimasukkan tempat ini, dia akan kumannya mati. Dia juga bisa membersihkan kotoran yang melekat. Ini kita pakai minyak kelapa karena pernah kita coba pakai minyak cura, itu hasilnya nggak bisa maksimal, ngenok-ngenok di plastik. Nah, dari jauh pun kita sudah apa ya, seri sengak-sengak gitu. Jadi kita kembali pakai minyak kelapa supaya hasilnya itu bagus. Harga kerupuk kulit Bu Jarwo ini memang lebih mahal ya bos, dibanding kerupuk kulit biasa. Tapi masih aman kok, nggak bikin kantong tipis. Harga ukuran packing 100 gram ini dibanderol Rp19.000, bos. Lebih mahal dari harga pasarannya, yang cuma Rp14.000 aja. Sedangkan harga sekilonya dibanderol Rp190.000. Agar kerupuk kulitnya bisa laku terjual, Bu Jarwo merubah target market produknya bos. Doi hanya mengincar konsumen yang sudah tahu tentang kualitas produk kerupuknya, alias yang ngerti ada harga, ada kualitas. Mantap! Tengah-tengah perang harga yang Pak Yaljana lebih murah, karena kita nggak tahu kualitasnya. Tapi bagi pembeli yang loyal, pembeli yang setia, dia akan kembali, tetap kembali. Karena tahu bedanya, tahu rasanya. Tidak besar kalau Pak dapat komplain, gini sana kok, gini, gini, gini. Biar naik kelas, kerupuk kulit Bu Jarwo ini dijual sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Tulung Agung. Mendapat respon yang baik dari pembelinya, permintaan kerupuknya pun meningkat hingga Bu Jarwo punya reseller hingga di Jakarta, Malang dan Solo, bos. Dalam sebulan, produksi kerupuk kulitnya bisa mencapai 2 ton. Gokil banget ya, bos. Omsetnya kalau dihitung-hitung bisa mencapai ratusan juta rupiah nih, bos. Jadi, kalau mau memulai usaha, jangan tunggu ada kesempatan ya, bos. Peluang usaha pasti selalu ada. Tinggal kita bisa memanfaatkannya menjadi cuan atau tidak, bos. Nah, bos. Kalau menjalankan finish, harus sepenuh hati. Biar cuannya sekeriuk rambak ini. Yang penting, cuannya, bos. Bosku, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu liburan nih. Salah satunya yang paling mudah dilakukan ya jalan-jalan di mall. Apalagi banyak permainan yang bisa dinikmati tuh. Mulai dari balap go-kart. Bowling. Virtual game. Hingga main mobil remote control, bos. Hmm, penasaran kan, bos? Let's goi, bos. Kita meluncur ke mall yang ada di Cibinong. Halo, bapak-bapak. Selamat datang di Banggut. Mau tahu cuannya dari usaha ini? Di sini, nggak hanya ada aneka jenis permainan. Tapi, ada wahana permainan spesial nih, bos. Yang nggak selalu ada di setiap cabang. Jadi, kita membedakan dari track dan jalurnya. Jadi, ada beberapa lokasi yang memang dari tenannya tidak terlalu gede. Jadi, kita sesuaikan dengan lokasinya, tracknya, kita sesuaikan semua. Biasanya, permainan balap go-kart ini disesuaikan sama lokasinya, bos. Jika ada area kosong yang luasnya sesuai, baru deh bisa dijadikan arena balap go-kart. Tuh, lihat aja. Rame banget kan yang main di sini? Mulai dari anak-anak sampai remaja, pada asyik tuh mau balapan di sini. Kalau untuk harga tiket dari si go-kart, itu kita mulai dari Rp80.000. Rp80.000 itu untuk weekday, Senin sampai Jumat. Rp90.000 di harga Sabtu-Minggu. Dalam sehari, pengunjung yang bermain go-kart ini bisa mencapai 100 orang dan akan menjadi 3 kali lipatnya di akhir pekan. Wih, sungguh kental aroma percuanannya ya, bos. Kebayangkan, omsetnya berapa? Hmm, kalau dihitung kasar nih, dalam sehari ada 100 orang pengunjung dikali dengan Rp80.000, tembus Rp150.000 lebih nih, bos, dari balap go-kart aja. Belum lagi kalau weekend, harga tiket dan pengunjungnya bisa lebih banyak. Oh iya, bos, soal keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas penting dari usaha ini. Pengecekan berkala wajib selalu dilakukan. Untuk SOP pemainnya juga ketat ya, bos. Semua pemain wajib banget menggunakan helm. Selain itu, safety belt juga wajib dipakai ya, bos. Untuk mengurangi resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain balap go-kart, ada juga wahna permainan lainnya yang banyak digemari pengunjung, bos. Salah satunya permainan virtual nih. Seperti permainan tenis dan baseball ini. Jadi nggak perlu nih kita sewa lapangan mahal-mahal, bos. Harga tiket permainan tenis dan baseball virtual ini sekitar Rp40.000 aja, bos. Jadi masih aman banget kan di kantong. Mau permainan yang real juga bisa, bos. Cobain deh main bowling bareng bestie di sini. Dijamin pasti seru banget, bos. Jadi wajar aja ya, bos, kalau pengunjungnya selalu happy main di sini. Permainannya banyak, harga terjangkau, dekat dengan rumah, enak saya happy di sini. Walaupun di sini tempat permainan, namun yang main di sini, nggak hanya anak-anak atau remaja, bos. Orang dewasa juga banyak nih, yang menikmati permainan yang ada di sini. Karena memang target market usaha ini untuk family. Jadi semuanya bisa masuk tuh. Nggak cuma anaknya aja, tapi juga orang tuanya, bos. Bos, usaha ini dibangun dari tahun 1980. Berawal dari kegemaran sang owner terhadap dunia permainan. Awalnya seperti pasar malam, yang lalu berkembang menjadi arena permainan seperti sekarang. Cabangnya pun tersebar hampir di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh wilayah Indonesia tentunya gitu. Di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua semua ada. Buat yang punya hobi main mobil remote control, nyobain trek mobil remote control di sini. Ada tiga area yang bisa dijajal. Mulai dari adventure, city tour, dan alat berat, bos. Enaknya main di sini, nggak perlu panas-panasan, bos. Karena lokasinya ada di indoor. Namanya usaha, pasti ada tantangan dan juga masalah yang dihadapi ya, bos. Strategi ke depan harus selalu direncanakan, agar bisa terus berinovasi dan menarik pengunjung. Semua lokasi di seluruh Indonesia ini kita coba untuk redesign. Jadi kita buat dengan tipe atau model yang terbaru lah. Makin banyaknya kompetitor, juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi, bos. Selalu melakukan inovasi dan improvisasi, serta selalu update dengan perkembangan zaman, menjadi keharusan yang harus dilakukan. Nah, bos. Sudah tahu kan cuannya dari usaha jenis ini? Intinya kalau kalian mau berhasil, yang penting harus 100% konsisten dan fokus. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi jembatan kalian untuk bisa meraih kesuksesan tentang usaha. Oke, dan yang pastinya, cuan, bos. Sampai jumpa. Akhir pekan pasti jadi waktu yang paling dinanti ya. Ada yang pengen healing, ada yang nonton cuan, bos. Ada juga yang bersih-bersih rumah nih. Tapi kalau bersih-bersihnya kayak gini, kapan selesainya ya, bos? Bukannya happy, malah bikin capek. Eits, tenang aja, bos. Daripada moodnya rusak gara-gara capek, mending serahin semua masalah kebersihan rumah yang susah ke jasa yang satu ini. Masalah Anda, cuan saya. Hahaha hai! Halo bos, mungkin sudah banyak jasa kebersihan di Indonesia. Tapi untuk satu ini, kita punya metode yang hasilnya pasti maksimal dan pelanggan pasti puas. Penasaran? Ikuti kami di Cuan, bos! Metode bersih-bersihnya emang agak lain, bos. Menggunakan alat yang bisa mengeluarkan air bertekanan tinggi. Kebayang nggak sih, bos? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membersihkan satu buah puffing block dengan cara manual alias digosok sendiri. Dibandingkan menggunakan alat canggih pembersih permukaan ini. Halo bos, ini kita sedang membersihkan puffing block menggunakan metode pressure washing. Ini adalah surface cleaner. Tujuannya adalah untuk membersihkan puffing block ini agar lebih cepat. Nanti setelah ini, masih ada prosesnya lagi, yaitu proses pembilasan menggunakan gun sprayer. Hei, bukan senjata api ya, bos. Alat yang bentuknya mirip tenapan ini namanya gun sprayer. Alat ini akan mengeluarkan air dengan tekanan yang tinggi. Saking tingginya, lumut-lumut bandel yang menempel di sela-sela puffing block bisa dengan mudah dilibas, bos. Nggak sampai 2 jam, puffing block seluas ini bisa langsung bersih, bos. Hmm, kalau kita bersihin dengan cara manual, bisa-bisa habis waktu seharian nih. Puas banget ya, bos. Lihat hasilnya. Setiap harinya, usaha jasa milik Mas Freakerson ini sering menerima order dari pemilik rumah yang ingin membersihkan halaman, dinding, toren air, bahkan sampai gentengnya, bos. Terutama untuk bagian puffing block. Nomornya tuh kayaknya baru pertama deh yang punya jasa untuk melakukan pembersihan puffing block. Nah, dari sergi harga ya terjangkau kalau saya lihat. Untuk menggunakan jasa ini, Mas Freakerson akan menghitung luas area yang akan dibersihkan, bos. Kalau luasnya masih di bawah 5.000 meter persegi, itu kita kenakan biaya 20.000 per meter persegi. Harga itu sudah all in ya, bos. Pengguna jasa cukup menyediakan air bersih aja untuk keperluan pembersihan. Gak hanya rumah aja, bos, yang bisa dibersihkan. Mas Freakerson juga sering membersihkan area industri ini, seperti membersihkan pabrik dan gudang. Bahkan jalan tol dan tiang jembatan pun pernah loh dibersihkan Mas Freakerson. No kaleng-kaleng nih pelanggannya. Kepuasan pelanggan harus jadi nomor satu, bos. Makanya gak heran, kalau udah pakai jasa ini, pasti pada repeat order lagi. Mantap! Untuk sehari-hari, orderan yang masuk biasanya untuk membersihkan rumah, bos. Kalau untuk orderan skala komersil, emang gak setiap hari ada. Tapi sekalinya masuk, omsetnya bisa menutup omset order harian selama beberapa bulan loh. Wadidaw! Kalau boleh tahu nih Mas, berapa sih omsetnya per bulan? Kalau omsetnya sih sebenarnya dalam sebulan itu rangenya itu bisa dari 50 juta sampai 200 juta. Wow banget nih omsetnya, bos. Apalagi tiap tahun selalu ada peningkatan omset. Keren, Mas. Di balik suksesnya Mas Freakerson sekarang, ada perjuangan yang harus Doi lakukan, bos. Pekerjaan sebelumnya mengharuskan Doi merantau hingga ke Papua dan hanya bisa bertemu keluarga setiap tiga bulan sekali. Anak saya baru lahir itu saya masih menemani ya. Tetapi beberapa bulan itu saya harus tinggalkan lagi anak saya karena kan proyek menunggu saya juga di sana. Itu sangat sulit bagi saya ya untuk meninggalkan anak yang baru lahir seperti itu. Hanya beberapa bulan saya tinggal. Kemudian saya berpikiran, kalau saya seperti ini terus, berarti nanti lama-lama anak saya bisa bisa jadi tidak kenal bapaknya gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir ya bahwa memang zona nyaman saya selama ini di proyek harus saya tinggalkan begitu. Akhirnya, tekad dan usahanya beneran berhasil, bos. Anggapan miring di awal-awal Doi merintis usaha ini sekarang justru berbuah manis. Dibantu delapan orang karyawannya, usaha ini sudah berjalan selama tiga tahun. Pada saat itu adalah puncaknya COVID-19. Itu orang banyak mengira bahwa saya orang gila gitu kan. Ini orang sedang banyak yang dirumahkan tapi kamu malah mengendurkan diri dan mencoba buka usaha. Mas Frikerson bukan hanya pandai menangkap luang usaha, tapi juga sudah membuktikan sendiri kalau usaha nggak akan mengkhianati hasil. Dulu dicibir, sekarang cuanya ngalir. Bagi Doi, dalam merintis usaha, yang penting dikenal dulu. Baru deh cuanya bakal nyusul. Awalnya kan kita coba untuk memasarkan ini dengan harga yang kita buat serendah-rendahnya. Artinya kita hanya menarik pelanggan dulu. Nah, waktu itu kita sering mengalami kerugian. Kalau masalah profit, oke nanti kita bisa ambil selanjutnya. Bersih banget ya mas. Makasih banyak loh. Pokoknya keren, mantap. Oke, terima kasih. Oke bos, sudah lihat perjalanan bisnis kami? Apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain bisa menjadi peluang bisnis untuk kita. Yang penting, cuan bos! Bos, ketika sedang menjalankan usaha atau bisnis, terkadang jalan yang harus ditempuh penuh likaliku ya. Bahkan jalannya pun terkadang cukup terjal bos. Apalagi ketika berjualan. Setiap harinya, pasti dagangan yang laku pun tak menentu. Bikin pusing aja ya bos. Gimana caranya ya, agar usaha kita bisa laris manis terus? Nih bos, Mister Cuan mau ngasih tipsnya. Bos, mau usahanya laris dan manis? Tentu semua bisnis itu ada rahasia dan polanya. Bagaimana biar bisa laris dan manis? Kita bisa belajar bareng-bareng. Di sini ada tukang Sotomi yang awalnya gerobakan, tapi bisa bertahan 10 tahun. Bahkan awalnya gerobakan, sekarang udah bisa punya kiosk sendiri. Mari kita belajar bareng-bareng ke bapaknya, bagaimana Sotomi Bogornya, yang dimana-mana pun juga jual yang sama, tapi di sini bisa bertahan 10 tahun dan bisa laris manis. Ayo kita belajar bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Sotomi asli Bogor yang legend ini Pak. 10 tahun udah ya Pak ya? 10 tahun. Pak katanya di sini punya rasa yang spesial. Sotomi sih sama-sama Sotomi. Sama. Tapi ini bisa beda banget dari Sotomi yang lain ya? Apa tuh Pak rahasianya Pak? Rasa ini cuma doa orang tua aja. Doa orang tua. Terus kalau bumbunya katanya juga ada yang beda Pak dari yang lainnya? Sama sih sebenarnya, cuma dikurang-kurangin doa. Oh itu dia kuncinya. Bapak tau nih marketnya orang-orang Cibindong, orang Indonesia. Sebenarnya kalau Sotomi yang lain itu mungkin terlalu mendok kali sebuah bumbunya. Jadi kita taste-nya, rasanya itu diikutin sama selera orang. Biar nggak terlalu mendok gitu ya Pak ya? Gimana Pak sekarang akhir-akhir ini? 10 tahun nih Pak udah jalan kan. Pasti naik turun-naik turun. Sekarang omsetnya lagi bagus apa udah mulai rada seti? Ya dari situ Pak. Saya lagi minta saran dari Pak. Gimana carannya? Supaya pusat saya panjang, alim turun. Jadi lebih dari 10 tahun ya? Ya. Kalau bisa selamanya bisa diturunin sama anak cicu. Ya. Sebenarnya Pak pasti udah tau nih kuncinya kan sudah sesuai dengan keinginan market. Tadi udah bagus banget tuh Pak. Bumbunya diikutin selera sama orang. Ya. Yang kedua bikin rame lagi nih Pak orangnya. Mungkin Bapak bisa kasih promo-promo biar orang datang lagi. Kuncinya yang ketiga kalau orang sudah datang disini makan kasih servis terbaik. Kualitas makanannya dijaga. Siap. Mudah-mudahan nanti kalau andaikan orangnya sudah suka dan mereka balik lagi itu akan bisa lagi panjang tuh umurnya. Ya. Jadi kalau kunci rame itu ada dua doang sebenarnya Pak. Yang pertama rame. Yang kedua sering. Itu laris manis berarti. Untuk datangin rame pertama orang yang baru, customer-customer barunya diundang yang rame. Ya. Yang kedua orang yang sudah nyobain makan usahakan mereka datang lagi. Jadi kunci isma. Begitu aja. Nah biar orang ingat terus otominya Bapak. Mungkin sekali-sekali bisa mulai main di sosial media Pak. Udah mulai ke era digital. Jadi bukan hanya sekedar gerobakan lagi. Jamannya sudah mulai berubah nih. Kita mulai main ke sosial media. Mudah-mudahan nanti customer yang datang bukan hanya orang Cipinong. Tapi dari mana-mana. Karena kan Bapak punya resep yang legend banget nih. Yang gak sama-sama sotomi yang lainnya. Oh gitu Pak. Makasih Pak ya. Yap. Sama-sama Pak. Ayo Pak coba. Saya cobain Pak. Wah ini ya Pak kuah-kuahnya. Ini bakalan nambah-nambah banyak saya nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.